Halo kembali lagi bersama gue Jekko di Rockstalking Kali ini gue akan mewancari satu band ibu kota yang Progresnya sedang bagus-bagusnya Mereka menyebut dirinya mereka EWAKO Jadi kali ini langsung aja gue minta mereka untuk mengatakan Dari sini Hai, aku Audrey Ini bagian apa? Aku keyboardist Ya, itu juga Ya Saya Ali Saya bertugas untuk mempermainkan gitar dan backing vocal Saya Aji Senang menyanyi Eh, Dobby menyanyi Kalau saya Dodi, tukang pukul Saya Benke, temannya Dobby Kira-kira Dua tahun setengah lah Dua tahun setengah Jadi terbentuk sebelum Covid Pas mau Agak serius Tiba-tiba Covid Jadi serius Karena kan gak ada kerjaan waktu itu Akhirnya kita main band aja Jadi pertama Kita Memainkan lagu-lagu orang Campur Kemudian Sebutin lagu orangnya Oh iya Apa aja Ji ya? Warlayan Warlayan Terus Panelan Terus ACDC Terus Kita buat serius Jadi video covernya tuh kita bikin serius gitu Jadi udah berapa Ada dua puluh lagu balik Pada videonya Untuk covernya Nah Terus Akhirnya Karena karakter vokalnya dia Kita Sekarang 6 bulan terakhir ini Coba ekstrim Bikin tribute Kebetulan di Jakarta kan masih jarang banget Kalau hampir gak ada kayaknya Jadi kita pilih ekstrim Berarti saat ini Konsen untuk di Tribut ekstrim Tribut ekstrim Ya Apa Dua bulan terakhir ini Jadi Kebetulan ini mau Manggung juga Itu nama Ewako Ada arti apa gitu? Ewako itu Bahasa Orang Makassar Untuk Bugis Jadi itu menyemangati Kalau jaman dulu itu Kalau Sejarahnya Kalau orang mau pergi Berlayar Kapal finisi itu kan Baru Dibuat Terus dicemplungin ke air kan Nah itu mereka teriak Ewako 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 Semangat Semangat Sekarang juga kalau Sepakgulanya Makassar apa ya? Tres 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 Kebetulan hari ini Kelahiran Makassar Enggak Kelahiran Jakarta Jakarta tapi Asal Makassar Asal Makassar Betulan orang tua Makassar Malta Medan Gak ada yang ada Belum Belum Nanti lo ditanya tetangganya Kami Kami Mengambil Ributnya Extreme yang agak Agak Apa Ya agak Ini ya Maksudnya Agak Jarang orang lirik ya Ya Kenapa Yang aku itu memilih Saat ini memilih Extreme Ya karena itu Karena belum ada kita Bikin beda Tapi kita Lebih seriusin Ya udah ada cornya juga keren cornya bagus lumayan sulit ini untuk memainkan ekstrim karena dia cirinya funk banyak ghost note nya kalian jelasin ghost note atau apa ghost note ghost apa, note setan note setan note note tersembunyi jadi dalam ketukan birawan ini kalau dalam teori kan ada apa on the one, the two the three, the four nah dia tuh masuknya tuh di dua perempatnya, tiga perempatnya karena itulah funky nya disitu dan uniknya yang waktu ada personal ya, sebenarnya ekstrim kan berempat tapi kalau dia manggung selalu ada itunya ada synthesizer nya jadi mau gak mau, kita harus pakai jadi bagus lah kita titot tribut total terus juga kan tinggi suaranya jadi bisa ambil cornya ya vokalis juga jadi bagus suaranya cornya juga langsung masuk ada belakang dari masing-masing ini musisi total atau hanya sebagai untuk hobi yang musisi total dari basis, drummer keyboardist yang total saya sangatnya hobi total aja tapi kalau gua lihat kan tinggal dari sonil ewaku ini salah satunya ada tiga-tiga nya tribut di misterbik juga ya apa alasan lu sebagai motor ngajak dodi dan benci ewaku? karena udah sehati jadi dodi sama benci itu malah lagi dipanggung cuma melihat aja saya dia udah ngerti gitu gampang disuruh-suruh juga datang loh datang ya udah nyambung udah nyambung jadi dia udah tau tuh wah gua ada yang salah nih gitu kalo dari benci ada ini ga kesulitan apa gua yang sama Ali untuk kesulitannya ya itu sulitnya sebenernya kan ada apa tuh di iwako seneng banget karena banyak referensi baru yang aku tuh yang gua ketemuin disitu dari dulu gua yang ga main lagu yang ga tau jadi tau gitu enak pokoknya di iwako deh semua lagu dihajar kuyang-kuyang malah kita kemarin sempet berpikir preview dream theater nih cuma kendala di vokalis bukan masalah susah cuma kan harus mirip mirip character-nya dengan cacat dia terkait dengan pp-56 yang lagi hangat nih kan kalo lu bawain lagu dari sini kan lain nanti akan ada iya gimbasnya ya gimbasnya untuk ewako sendiri apakah men siasatnya seperti apa 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 nanti pada saat tadi pp-nya itu berjalan oh nanti kalo ini kan untuk yang lokal tapi ya kalo masalahnya makanya itu masih kita masih abu-abukan makanya kalo untuk itu sementara sih kita ga tribute untuk yang band lokal karena itu kan lebih kayak gak tapi ekstrimnya nuntut nonu-nunya dateng waduh seneng waduh 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 kalo ekstrimnya nuntut seneng saya dateng ke sini dia sama si Gary Cheren kalo Kuti Lantar Balangun sebelumnya ngomongnya apa itu emang udah pergi di iya dia juga punya band sendiri band balet gitu di daerah luar band balet cuman saya sama Ali itu kan satu satu permainan satu permainan lah ini temen kecil kecil sempet pisah ya kan punya band sendiri Ali punya band sendiri terus pas covid itu Ali bilang emang lah yaudah yuk kita main-main bareng lagi bareng-bareng lagi yaudah lah coba karena ini kan orang yang nuntut tau gak enggak 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 jadi-jadi enggak jadi-jadi ada orang yang enggak mau dituntut gitu ngejarnya jadi lah gitu kan gue ke Aldi tadi bisa ceritanya lu awal-awal bikin berewaku gitu aku 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 muridnya Kak Dodi aku murid Raumnya dia bisa main tradisi ya ini ya iya dari kecil terus kenapa apa kenapa terkait dengan musik yang gak biasa gitu sebenarnya aku karena juga kerjaannya main musik sih karena ya jadinya semua genre emang kayak udah disuruh harus lah ya jadinya gak boleh milih-milih terus pas diajak Pak Dodi waktu itu pasti bilang keyboard oh yaudah kalau keyboard lebih jago main keyboard yaudah gas gitu jadi acar awalnya disuruh main drama awalnya dia drummer gaskan dia drummer Dodi gak main jadi kita jadi kita Dodi sangat jadi kita gas ini yang kedua pertama sih dia doang drummer ada keyboardistnya waktu itu setelah lalu jadi mic keyboard jadi terpaksa digital record yes alhamdulillah apa kalau di endo di sehingga lo nanti kembali ya ya itu karena udah cocok aja gitu dan demo-nya panjang ya apa ada kemarin ya kalau apa sendiri udah punya lagu sendiri atau boleh udah kemarin kita bikin demo-demo versi aja sih belum belum jadi baru 60% gitu sempat di halaman di page facebook saya coba apa blast lumayan tangkapannya memang kemarin kita bikin yang gaya-gaya era rock 90-an lumayan kemarin ada 60 ribuan yang satu bunga tidur yang satu bunga tidur sayang jadi kalau yang bunga tidur sebenarnya yang itu lagu nanti ada tiga tiga bagian tiga part itu bagian pertamanya nah bagian kedua ketiga belum dirilis masih 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 udah tinggal di dibagusin aja kemarin kan demo kan kalau lagu kan gitu kita bikin demonya terus kita dengerin dulu tidur nyetir dengerin oh ini kurang disini gue langsung baru gitu udah akan masuk ke platform di dalam? pasti pasti akan masuk nah jalurnya kita udah ada ada juga operator ya perbedaan dengan Moby Dick ini menurut di WP nya menurut balikan ke filmennya ya oh jadi gini eh gue sih sama Haji ini kan bikin sama Yari bikin satu apa ya namanya kayak badan iseng-iseng namanya AZ Bumblebee begitu jadi disitu ada Moby Dick ada Ewa Po terus ada Simponi terus ada ada satu lagi si kita bertiga aja nih gitu nah itu nantinya tuh produk-produknya gitu kalau jadi dilepas kayak Moby Dick eh sorry kalau Moby Dick kan udah bikin album yang modelnya kayak gitu yang yang hard rock nanti Ewa Po ini lebih ke apa lebih ke metal gitu sebenernya lebih keras jadi apa Jay Bumblebee ini boleh dibilang sebagai manajemen artis manajemen artis ada ada membuka buat kesempatan band band untuk masuk? ini karena covid jadi belum karena manggungnya susah kan gitu kemarin kita sempat mau bikin mau masukin satu band ya ya dia tribute Red Hot Chili Pepper juga cuma kayak ini karena covid keluarinnya susah gitu gimana gitu aja sih kalau Ewa Po kalau Ewa Po nanti ya bikin album Jawa Muka Pendek ya Jawa Muka Pendek ini tribute dulu Extreme ya happy-happy dulu lah sama Extreme ini terus langsung itu kita masuk ke albumnya langsung full udah ada banyak lagu cuma kemarin ada kecelakaan kita jadi bank data kita tuh kena virus namanya PCQQ kayak gitu jadi lagi diselamati nih gitu jadi ke format antivirusnya juga belum ada lagi di kan harus di biar ransomware gitu jadi coba diselamatkan itu jika kendaraan untuk di Ewa Po ini bawain lagu tekstnya ada atau biasa aja ada apa ini core-nya keluar-nya terus namain ya soalnya sama si Jerry Chowon-nya kita coba coba samain terus udah itu aja paling gak ada sih karena waktu itu kita SMP SMA pernah bawain extreme beberapa ya versi in peace dekadian stands song for rock pernah kita bawain terus saya temali main di SMA kita langsung ke SMA jadi kita pernah bawain extreme terus terus ya udah sekarang kita bawain ya ya enak aja sih gitu kalau menurut kalian band tribute itu harus sama persis mendekati atau mau pakai gaya sendiri untuk kalau masing-masing beda ya pendapatnya kalau saya konsepnya ya harus mirip harus mirip dan karakternya gitu harus mirip kalau makanya pakai baju kutung gini supaya dingin banget dingin jadi itu iya harus harus mirip ini dalam dalam arti permainan atau totalitas nanti gaya panggung untuk passion gitu permainan ya lebih permainan lah makanya kita kalau dipelajari ngulik lagunya tuh bener-bener detail detail nanti biasanya kita bumbuin sendiri kayak-kaya tadi kita waktu latihan get the phone out kalau belakangnya kita tetap terbagi apalagi itu Luno Jerry kan atau Extreme itu kan kita idola banget sama dia jadi gak mungkin kita berani-berani gitu dan lagunya itu kan kalau Extreme tuh gak bisa dirubah kalau dirubah ya bukan lagunya Extreme jadi kayak Extreme The Police itu gak bisa dirubah beda kayak Bon Jovi kan cuma main court aja di belok-belok di belok di belok di belok extreme ya mainnya harus begitu The Police kan kayak every beat you take bitarnya begitu ya udah kalau bitarnya kayak gitu ya bukan every beat you take gitu jadi mainnya harus kayak gitu core-nya juga? ya core-nya susah gitu itu waktu udah apa udah ada budget sendiri atau masih kelima tawaran bangun itu masih gaya budgetnya tuh masih sekarang sih masih ya karena covid sih khususnya malah kita bantu-bantu temen gitu yang bikin event ya kalau misalnya pemasukan sih kalau masih dari tempat lain ya kita jadi ya masing-masing kan punya kerjaan gitu karena dari kerjaan itu kita sisihkan lah untuk ini dasarnya kan hobi gitu ini saat ini belum ada belum ada kalau untuk bangun-bangun visual masih belum tertarik atau ada internet juga karena kan di covid mau ngamot offline ya eh online ya itu akan kita akan masuk juga sempat kita bonjovian di pernah kok sebelum covid kita main di hatrok itu covering bonjovi ini kenapa gak dilanjutin udah banyak gak enak bukan yang lain temen-temen sendiri ada dari komunitas bonjovi ada ya udah biarin aja gitu jadi kita happy sama-sama ini mah drummer bonjovi banget sebenernya tapi kalau gak salah ya iya ketahuan ini juga dia nih dan dia kan kebetulan jago juga covering record makanya saya di extreme dia masuk adalah fight gak gak gampang ini tuh main fight tangannya tuh harus harus geser dikit kalau ada yang mau silahnya mungkin lebih tau tau lebih jauh lagi ewaku itu bisa menghubungi siapa atau mungkin ada ada ya jadi oke nanti bisa hubungi band managernya april oke nomornya ada ya di nanti band managernya april ada ig nya ewako.az ewako double k ya ewako k ewako dot az nanti tinggal di youtube nya juga ada ewako.az juga kalau mau tau udah jauh lagi nanti az bumblebee ya ya az bumblebee oke oke gue rasa cukup sekian dulu kali apa wancar kali ini mereka juga akan melakukan latihannya nanti mungkin kita akan ambil potongan dari latihan mereka ya oke untuk itu gue papit mundur dan terima kasih udah menyaksikan terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati